Belum sempurna, tapi ya dibilang puas juga tidak puas. Ketemu saya kayak orang ketakutan malah. Tapi kalau saya bermain di top 5, rekor saya akan bagus gitu loh. Kalau ritual kurus nggak ada, saya hanya berdoa aja. Pokoknya setiap langkah saya, saya keluar, saya berdoa. Kayak diperas mas bunyinya. Ya mungkin awalnya ya pasti kita mau tahu nih perasaannya Eko setelah meraih kemenangan ketujuh ya secara beruntun. Ini pasti sesuatu yang spesial gitu. Karena menang enam kali beruntun di ronde pertama aja udah spesial gitu. Apalagi sekarang tujuh kemenangan beruntun. Mungkin perasaannya Eko gimana? Ya saya sih Alhamdulillah ya. Saya juga bersyukur kemarin diberikan kemenangan lagi. Dan inilah kemenangan yang bagi saya belum sempurna. Tapi ya dibilang puas juga tidak puas. Karena bagi saya kemenangan kemarin ya untuk kemarin gitu loh. Tapi bagaimana untuk kemenangan yang berikutnya kan? Tapi kalau untuk kemenangan sangat puas gitu. Itu sesuai dengan apa yang Eko rencanakan atau gimana jalannya pertarungan? Karena kan ya sempat, kita juga sempat ini juga ya. Mungkin agak hati-hati juga dengan rekornya si Yuskelcu juga kan. Bagus banget di striking gitu ya. Dia juga kelihatan sebelum pertandingan tuh dari video-video kelihatan pede gitu. Agak ini juga sebetulnya gimana nih nanti Eko pendekatannya. Apakah kemenangan kuncian Hilfuk itu udah direncanakan dengan Eko? Atau sebetulnya Eko pengen membuktikan ini kemampuan strikingnya gitu. Menghadapi ya ini kita bisa sebut di Y2P ini kan spesialis striking ya. Ya jalannya pertarungan kemarin apakah sudah sesuai dengan prediksi Eko dengan hasilnya gitu ya. Dengan kuncian lagi. Ataukah Eko sebetulnya punya keinginan untuk mengadu strikingnya dengan Y2P kemarin? Ya memang gamenya memang saya akan bawa ke bawah. Tetapi kenapa saya bawa ke bawah? Karena saya sudah tahu gamenya kan. Saya juga bilang sama teman-teman kan. Saya sudah dapat gamenya ini. Tapi bagaimana berjalan dengan lancar apa enggak gitu loh. Game saya ini gitu kan. Makanya dia juga rendang agak takut kan. Lepas karena saya agak jauh. Baru saya pressure, baru dia agak mati. Tapi kalau dia sampai nyentuh badan, dia memang saya lihat ya siap. Tapi beda statement dia dengan ketemu saya. Ketemu saya kayak orang ketakutan malah. Oh iya? Pas ini? Pas timbang badan itu? Kan hari-hari kan makan breakfast dia kan sama-sama. Kita ketemu. Makanya saya bilang. Kalau statement seperti itu, jangan tampakan seperti itu gitu loh. Malah datangin saya kan malah salaman. Tunduk-tunduk kan. Kalau bisa statement gitu agak garam. Jadi sama-sama panas gitu kan. Jadi enak mainnya. Tapi pas hari pertama memang saya tegur. Pas hari kedua ketemu udah saya agak cuet kan. Biar lagi ini panas gitu bagi saya kan. Jadi biasa aja gitu. Jadi ya... Ya... Rame gitu. Jadi game ini ya bagus bagi saya. Sebenarnya heel hook itu... Memang spesialis saya di evoke. Teman-teman yang black belt juga pada kenal sama saya. Makanya saya percaya diri. Kalau ini kena pasti kena ini saya bilang kan. Gitu loh. Karena saya coba... Nekekcuk gak bisa. Karena apa? Dari bawah saya bawa... Badannya agak licin. Iya, iya, iya. Saya pakai hand body. Karena saya agak kesusahan itu di bawah itu kan. Nah itu. Dan akhirnya saya dapatkan itu. Elhanel hook itu. Terus ada satu aksi-aksi bantingan juga yang keren banget itu. Yang diangkat ini ya. Digulingkan ke atas gitu. Itu keren banget gitu. Saya kelihatin juga sampai teriak waktu itu. Wah, gila. Itu juga ini ya. Apa namanya. Udah biasa dilakukan sama Eko. Ini kan ya mungkin teknik-teknik dasar bulat kali ya. Yang Eko lakukan itu. Ya, tenek itu namanya tenek kata gerumah. Kalau Indonesia ya. Digulat. Itu digulat Indonesia juga ribut. Lagi rame. Oh iya, kenapa itu? Ya, karena saya pake teknik itu. Kok bawa itu di MMA kan? Saya bilang, MMA pun apa aja bisa terjadi gitu dalam dunia MMA. Tapi saya yakin teknik-teknik yang saya gunakan sudah sepi. Karena saya sudah coba teknik itu semua. Sama teman-teman. Pada kena teknik saya gitu loh. Jadi saya percaya diri gitu kan. Teknik-teknik ini pasti masuk saya bilang gitu. Dan saya juga melihat video-videonya kan. Seperti itu terus. Dari lawan-lawan dia yang kemarin dipressor kan agak susah kan. Orang-orang agak susah jatuhkan dia. Jadi pas momen sedikit. Pasti kena tenek itu. Kata guru mainnya. Makanya kalau saya lihat. Eko abis begitu abis kunci. Abis dinyatakan menang. Senyum-senyum tuh. Tengar-tengir tuh. Jadi kayaknya puas banget gitu. Semua rencana yang udah dipikirkan gitu. Kayaknya berjalan gitu ya. Dari pertandingan kemarin. Ya benar. Senyumnya beda gitu. Kayak gak kayak biasanya gitu. Karena gini loh. Karena. Alhamdulillah penjiwaan saya di dunia MMA sudah mulai bagus. Saya percaya diri. Tapi percaya diri saya tidak mau berlebihan. Bagi percaya diri saya. Bagaimana saya bisa berkelahi dengan bagus kan gitu. Jadi saya. Pembawaan saya sudah bagus. Saya belajar tenang. Karena kalau saya belajar. Kalau saya masih seperti yang kemarin. Itu dengkul rasa mau copot rasanya. Karena nervous. Terlalu berlebihan nervous. Nah jadi bagaimana saya mengantisipasi. Oh saya harus belajar tenang nih. Saya harus kontrol kan gitu. Jadi. Lihat musuh pun saya tidak tapi rasa takut. Jadi biasa gitu loh. Bagi saya. Inilah game. Saya bilang gitu kan. Dalam hati saya juga seperti itu. Dan. Ya. Alhamdulillah aja. Lancar semua gitu. Iya. Ini. Kemudian. Yang saya suka dari penampilan Eko kemarin. Itu. Kuncian hilupnya itu. Keteng dari situasi yang. Yang gak disangka-sangka. Sekejap gitu. Langsung Eko ambil keputusan. Kunci gitu. Mungkin Eko ngeliat di IG story saya. Saya bilang Eko semakin kreatif gitu. Sebagai. Tarung MMA. Dan ini memang. Memang kalau menurut saya. Ya memang harus seperti ini. Kan ada satu ini ya. Ujar-ujar di dunia MMA yang. Dari si Bruce Lee. Jadilah air gitu. Jadi air mengisi tempatnya gitu ya. Jadi situasi apapun. Ya harus dilakukan gitu. Cari peluang dari situasi apapun. Nah. Yang saya suka dari penampilan Eko di Iwan 162 kemarin. Ya itu. Eko melihat peluang. Kan sempat mau tadi dibilang. Rear naked choke gak masuk. Mau coba ground and pound juga. Kakinya juga kayaknya ngalangin ya. Ngalangin untuk ground and pound gitu. Tapi Eko kemudian melihat celah. Sekejap aja itu. Mungkin hitungan detik. Bahkan mungkin di bawah satu detik barangkali. Kemudian membuat keputusan untuk berguling. Dan langsung kena kakinya gitu ya. Jadi ini tentu sebuah apa ya. Ya perkembangan yang kalau saya pikir sangat baik ya. Buat Eko untuk ke depannya nanti. Gimana menurut Eko? Ya memang itu benar. Seperti air yang mengalir itu benar. Karena seperti saya menggunakan bulat saya juga. Berjalan begitu aja gitu loh. Tidak menonton dengan teni-teni bulat. Dengan ambisi terlalu besar kan. Tapi kalau kita mengikuti arus alur permainan itu lebih enak. Jadi kan setiap situasi itu pasti ada celah kan. Kalau sudah... Celah satu. Ini udah buntu. Jangan kita paksa. Bakalan susah. Kita cari yang opsi keduanya lagi. Kalau opsi kedua nggak bisa. Makanya saya bilang opsi pertama kan udah nggak bisa kan. Opsi kedua juga. Bisa saya ground on palm. Tetapi agak sedikit resiko. Kalau dia sampai naik kan agak susah lagi kan. Dia sudah baca dia pasti pasang nih kalau saya take down lagi. Dan opsi tiga saya lihat. Oh. Dia posisi seperti ini. Saya sering menggunakan teknik ini. Saya akan coba teknik ini kan gitu. Jadi ya betul kata Mas tadi. Seperti air mengalir yang dalam pertarungan itu cukup bagus. Dan saya dapat momen itu kan. Jadi tidak saya sia-siakan. Sedikitpun kesalahan orang saya masukin gitu. Kemudian Eko menyangkut ini ya. Untuk kedepannya. Kan ya Eko udah memenuhi janjinya bahwa setelah pertandingan Eko menagih pertandingan melawan top 5 ya. Tapi kalau saya lihat situasi yang di 1-162 yang terjadi kemarin. Itu memperlihatkan bahwa barangkali Eko akan mendapatkan itu. Kesempatan itu mendapatkan top 5. Kenapa? Karena ini kan awalnya sebetulnya Eko ditaruh di lead card ya. Kalau saya nggak salah ya. Ketika jadwal pertama masuk ke keluar gitu ya. Di lead card. Tapi kemudian di Eko istilahnya di upgrade lah. Masuk ke main card. Kemudian bagaimana Eko juga mendapatkan bonus 50 ribu US. Satu-satunya ya. Petarung yang dapat bonus di 1-162. Saya pikir mungkin itu satu bukti bahwa sekarang udah dipertimbangkan secara lebih serius gitu. Eko oleh 1-1 championship. Dan tujuh kemenangan beruntung ini jelas-jelas nggak bisa ini ya. Sebuah statistik yang nggak bisa dibuat main-main gitu. Ya mudah-mudahan nanti sesuai keinginan Eko nanti pertandingan berikutnya akan ada ini. Jadwal dimana Eko dipertemukan dan mungkin dengan top 5 mungkin banyak kali ya. Gimana menurut Eko apakah ada perasaan seperti itu? Bahwa 1 championshipnya udah semakin menganggap serius Eko. Bahwa Eko mulai dipertimbangkan lah. Apakah mungkin setelah 1-162 ada pembicaraan mungkin yang kita nggak tahu gitu. Dari Eko dengan 1 championship yang mengarah ke sana gitu. Bahwa Eko mungkin-mungkin aja disuruh oke siap-siap nih. Kita mungkin nanti akan ketemukan dengan top 5 gitu. Kalau saya sih berharap memang pengen ketemu di top 5. Karena apa? Ya itulah tujuan saya kan. Pengen bermain yang di top 5. Karena saya juga bilang sama teman-teman. Kalau saya bermain sama yang di bawah, saya nggak dapat ranking. Tetap biasa. Tapi kalau saya bermain di top 5, rekor saya akan bagus gitu loh. Jadi Mas Eko juga nanya ini Mas. Apakah Mas Eko mulai merasa dipertimbangkan secara serius gitu divisi flyweight saat ini yang apa namanya. Ya karena kan satu-satunya yang rekor kemenangan 7 beruntun, ronde pertama semua, terus juga pernah jadi KO tercepat dan lain sebagainya. Ya tentunya saya harus, pasti harus diperhitungkan ya. Apalagi beruntun. Dengan laga permainan saya kan, memang saya, latihan saya dulu pernah bilang, kalau bisa main secepatnya. Karena apa? Kalau kamu main secepatnya, musuhmu tidak akan bisa membaca cara permainanmu. Gitu kan? Makanya, sejauh ini kan, 90% finishnya di takedown kan? Nah nanti yang berikutnya kan bakalan jadi surprise gitu loh. Nah itu yang saya inginkan. Kalau memang musuh itu mudah, kan ini MMA gitu kan? Ngapain kalau bisa cepat, ngapain kita selama-lama gitu? Jadi, ya kita selesai kan harus secara cepat gitu kan? Lebih cepat lebih baik. Karena, kalau kita makin lama bermain, otomatis permainan kita bisa dibatih sama teman-teman gitu. Makanya saya ingin bermain lebih cepat. Kalau saya bilang, saya bisa lebih cepat, lebih cepat gitu. Dan, ya saya harap One Championship memberikan saya di top 5. Dan, ya saatnya para fans-perfaktor memperhitungan saya gitu kan? Ya, Nah kebetulan kan kemarin di One 162 juga ada ini ya, salah satu mungkin barangkali bisa kita anggap calon lawannya Eko nanti. Kalau misalnya nanti akan ketemu top 5. Ada Reese McLaren di situ. Dan dia juga menang. Gimana? Eko melihat penampilan dari Reese McLaren itu, terutama kalau dibandingkan dengan kemampuan Eko sendiri. Apakah Eko melihat sudah sanggup gitu untuk menghadapi petarung seperti Reese McLaren ini? Ya, karena kita harus akui juga, top 5 itu udah nggak main-main gitu. Itu udah ini semua ya, udah killer semualah itu. Apalagi kalau mungkin 3 besar gitu ya, udah pasti serem-serem lah itu. Gimana Eko melihat gitu? Kalau saya sih, insya Allah ya, karena saya juga berjuang, saya juga berlatih. Memang yang main di laga top 5 memang berbahaya gitu kan? tapi di dunia MMA pasti apapun bisa terjadi. Karena saya yakin seperti ini. Kita bisa lihat juga di dalam video lawan kita, uh ngeri mainnya kan? Seperti Y2K kan? Uh mainnya ngeri. Ini mematikan ini. Tapi kalau kita di atas ring, itu berbeda rasanya. Seperti itu. Sejauh ini yang saya rasakan. Makanya saya berani berbilang top 5 karena saya bukan, saya yakin dan saya percaya diri saya gitu. Dengan kerja keras saya, dengan perjuangan saya. Dan saya tidak mau menyanyiakan apabila saya diberikan peringkat top 5 dan bersaing di situ gitu kan. dan saya lihat juga ya, saya lihat di video memang ngeri-ngeri semua. Tapi, saya lihat aja nanti di atas ring, seperti apa gaya main dia. Mungkin Awe atau Edo, mungkin ada pertanyaan? Yo, halo-halo. Pertama-tama, lihat suaranya ya. Dengar ya. Halo? Dengar. Pertama-tama, Mas Eko selamat ya. Waduh, kemenangan cepat lagi. Satu hundi lagi. Dan berhasil apa? Dutka, keinginan kita juga buat menang lima besar ya. Applause dulu, Pak Mas Eko. Terus kemarin, saya tuh, kemarin tuh, waktu, saya tuh penasaran sama, kemarin waktu Mas Eko kan, ada lagu It's Life gitu kan, kemarin waktu, ya kan. Apa sih yang Mas Eko pikirkan, waktu jalan gitu, masuk, misalkan disitu ada rasa pegangan disitu, apalagi musuhnya sih, Jutka Eka ini, emang, seperti yang dibilang tadi, emang, itu apa sih yang dipikirkan sama Eko, waktu jalan. suaranya kurang jelas. Jadi kemarin tuh kan, saya ulang ya, jadi kemarin tuh kan waktu, mau masuk ke, mau masuk ke circle itu, penggalan gitu loh, waktu jalan terus, ya, sekiranya kan gitu loh, sama circle waktu itu. Ya, kalau lagu itu sih, yang memberikan misi saya, ya. yang dipikirkan ya, bagaimana nanti berlagu di atas ring kan. Tetapi, aja tenang, saya langkah saya, saya iringin dengan doa sih. Saya selalu berdoa, sampai di atas ring, mudah-mudahan berjalan, apa, permainan game saya, berjalan dengan lancar gitu. Dan saya selamat di, apa, selesai pertandingan, saya selamat, dan saya tidak ada kejaraan apapun. Alhamdulillah, semuanya acar ya, kemarin ya. Terus diperhatikan, ada, mesti ada rasa gugup lah gitu. Kama seko sendiri itu ada nggak sih, kayak ritual khusus, yang meredakan rasa gugup gitu misalnya. Kalau ritual khusus nggak ada, saya hanya berdoa aja. Pokoknya setiap langkah saya, saya keluar, saya berdoa, saya dimudahkan langkah saya, itu aja. Kalau rasa gugup, sudah kurang. Beda, awal-awal saya, baru, baru mulai, dia memang, itu rasa gugup pasti. Tapi ini sudah, rasa gugup, sudah kurang sih. Dan lancar. Gini perasanya, waktu awal-awal itu, ada cerita-cerita gugup apa gitu. Iya, kalau awal-awal ya, rasa mau copot jantung, orang-orang, karena pertama kali. Karena pertama kali kan, di atas ring, berdua, berkelahi kan. Kelahi di atas ring, apapun, sudah terjadi gitu kan. Dan makanya rasanya ya, dan pertama saya terjun, di Manila dulu, itu bagi saya ya luar biasa. Karena apa? Saya lihat, segini besarnya, One Championship gitu loh. Begitu megahnya. Baru ini saya, merasakan di panggung yang besar seperti ini. Sejarah karib saya, tidak pernah bermain di, semegah gini gitu loh. Jadi ya, saya sangat antusias dan semangat, yang katanya, itu jadi kuncian favorit. Mas Eko sendiri, lihatnya itu, emang, efek, efektifitas, emang tinggi banget. Suaranya nggak jelas ya mas? Sinyalnya apa ya? Ya tadi Mas Awen nanya soal, hilhuk gitu mas, kayak itu kan salah satu, favorit gitu. Apakah itu salah satu, apa namanya, kuncian paling efektif, saat, apa, dalam MMA gitu kan, banyak juga orang yang, kelihatannya kayak biasa aja kan, cuma melintir, tapi tau-tau, lawan langsung nyerah gitu. kalau hilhuk ini memang, beda-beda dari, dari yang lain dia. Cara, posisinya beda dan, kaget sih ini. Pak, kalau saya yakin pasti kena, kalau masih lengket, masih di ronde awal, itu pasti kena hilhuk ini. Karena, posisinya kaget dia. Dia tidak menyangka teknik ini. Oke, nah ini, ini info juga buat, apa namanya, Mas Wid dan Mas Awe dan teman-teman yang lain. Jadi, pas, awal funding itu, ada semacam request dari pelatihnya, untuk jangan, ngerekam pas latihan gitu. Karena mungkin, pertimbangan untuk, ini ya, untuk strategi gitu. Apa memang, ini dari awal tuh, udah strategi, ingin kayak gitu mas, atau ada apa nih, yang, yang ingin jadi surprise-nya, takedownnya kah, atau kunciannya kah? Kalau strategi, terlalu anu, nggak ada sih. Mungkin dia tidak mau, karena ada teknik-teknik, yang dipersiapkan mungkin kan, jadi, takut dilihat, gitu kan. Tapi kalau saya sih, biasa aja, nggak, nggak, nggak ada yang spesial. Nanti memang, apa namanya, heelhook itu, impromptu juga mungkin ya Mas ya, kayak, read naked choke susah, jadi, lari ke heelhook gitu? Iya, karena saya sudah, sudah sering menggunakan heelhook itu, dari pelatih saya siar itu, sudah, sudah sering saya pakai, cuman dia bilang, tolong jangan dipakai teknik ini, tolong berbahaya, dia bilang. tapi saya yakin, karena teman-teman semua pada kena teknik ini kan, gitu. Dan saatnya saya mencoba, dan posisi pas, saya mencoba gitu. Karena kan itu posisi bahaya kan, kalau lawan berdiri, seperti main, siapa itu? yang kelasnya, Gary Tonnen bukan? Ah, tapi Gary Tonnen kan berbeda, ngambilnya kan, dia dari bawah. Nah, kalau saya kan posisi dari atas, ini saya, saya masukkan di selangkangan. Baru badan saya berputar, nah itu, itu teknik sangat kaget gitu, susah. Tapi kalau BJJ, beda anunya dia, versinya. Lain-lain banyak anunya kan, gerakannya. Tapi, gak kenapa-napa kan, yaitu Y2K habis, kena kuncian hello gitu ya. Kayak diperas mas bunyinya. Pas pertama dia gak ngetap, kalau sudah kena di bawah, gak ngetap baru mutar. Kalau dia ngetap, mungkin belum sakit kan, jadi mau merasakan sakit. Jadi dia, sudah bunyi kerek, baru dia ngetap gitu loh. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa, komen di bawah ya bola sporter. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.